Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini Dengan cuaca yang syahdu Ya Allah memberikan kepada kita Kesempatan untuk Kembali duduk di majlis ilmu Mempelajari kitab Sahih Ada Bulmufrad yang Dikarang oleh Imamul Bukhari Rahimahullahu ta'ala Dan saya ucapkan Jazakunallahu khairah Kepada segenap tim Panitia dari Kajian KUY Kajian Umahat Yogyakarta Singkatannya Mufarah KUY itu kajian Umahat Yogyakarta Masya Allah Kita doakan para panitia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Pahala Yang luar biasa Kepada mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan anak-anak mereka Anak-anak yang salih dan salihah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan Kepada mereka Petunjuk hidayah Dan bisa memasuki syurganya Allah Dengan keluarga besarnya Amin Allahumma Amin Baik ibu-ibu Teman-teman yang Saya cintaikan Allah Hari ini Kita Di halaman berapa? Halaman 414 ya Yuk kita mulai peduli Tengok kanan-kiri Teman kita sudah punya belum ya Kalau belum Barengan Yuk bismillah Ya begitulah Sifat orang beriman itu Saling tolong-menolong Ya Masya Allah Sudah Baik Kalau yang mbak-mbak Mungkin bisa nanti Untuk Next time Bisa Mendownload Kitab Sohi Adabul Mufrad Kalau yang belum punya kitabnya Kalau yang sudah ada kitabnya Dibawa Kalau yang belum Boleh di download PDF-nya ada Dan itu insya Allah Free Diperbolehkan Untuk disebar ruaskan Judul PDF-nya Sohi Adabul Mufrad PDF Sohi Adabul Mufrad Itu ada Kalau di tempat saya Ada di Maktabah Syamilah Baik Qalal mu'allif Rahimahullahu Ta'ala Fi Hadisihi Rakam 815 Atau di halaman 414 Di sini Imamul Bukhari Menyebutkan Tentang Ada Dua pintu Yang mana Dia Dipercepat Adabnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Apa dua pintu itu Yang mana Dosa yang Ia lakukan Di dunia Disegerakan Balasannya Sebelum Pelakunya wafat Yang pertama Adalah Al-Baghi Al-Baghi Itu Kedoliman Atau Melampaui Batas Dan kita Tahu Ketika kita Hidup di dunia Ya teman-teman Kita itu Harus Memperhatikan Bagaimana Mu'amalah Kita Dengan orang lain Bukan Hanya Mu'amalah Kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada Hablum Minallah Ada Hablum Minannas Ada Bagaimana Mencintai Allah Bagaimana Mencintai Manusia Dan kita Sudah belajar Bagaimana Cara kita Bermu'amalah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Di antaranya Adalah Dengan Memaksimalkan Solat kita Kalau Cara Mu'amalah Dengan Manusia Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menjelaskan Panjang Lebar Di antaranya Apa Teman-teman Rasulullah Mewanti-wanti Kita Untuk Menjaga Lisan Kita Karena Terkadang Ketika Kita Tidak Mampu Menjaga Lisan Kita Maka Itu Membuat Akhirnya Banyak Dengan Lisannya Mengucapkan Kata-kata Yang Mendolimi Saudaranya Ibu-ibu Pernah Tidak Ketemu Sama Orang Yang Lisannya Ya Allah Tidak Bisa Dijaga Yang Lisannya Bisanya Cuma Nyingirin Bisanya Cuma Merendahkan Pernah Kira-kira Ketika Seseorang Ia Berkata Dan Perkataannya Menyakitkan Saudaranya Itu Bentuk Dari Kedoliman Kedoliman Dan Yang Namanya Kedoliman Itu Ibu-ibu Kelak Akan Dipertanggungjawabkan Di Akhirat Nanti Apa-apa Yang Terjadi Dengan Sesama Hamba Allah Sebelum Hamba Allah Ini Nanti Diputuskan Untuk Masuk Surga Atau Neraka Maka Nanti Di Akhirat Ada Sebuah Pengadilan Dimana Allah Subhanahu Atau Akan Memanggil Keduanya Allah Subhanahu Ata'ala Akan Mengadili Keduanya Dan Orang-orang Yang Senantiasa Di Dunia Itu Dia Dhalim Maka Sesungguhnya Kedoliman Itu Akan Kembali Kepada Dirinya Jadi Gini Hidup Di Dunia Itu Gampang Kaidahnya Kalau Kita Pengen Orang Lain Berbuat Baik Kepada Kita Maka Kita Berbuat Baik Dulu Kepada Orang Lain Kalau Kita Pengen Orang Lain Tidak Menyakit Kita Maka Kita Tidak Menyakiti Orang Lain Dan Sesungguhnya Kebaikan Yang Kita Lakukan Kepada Orang Lain Itu Juga Akan Kembali Kepada Kita Kemarin Ketika Saya Mengisi Kajian Di MPB Di Masjid Pogung Baru Saya Katakan Kepada Ibu-Ibu Di Sana Ibu Yuk Kita Mulai Berfikir Ya Mindsetnya Harus Dirubah Kalau Kita Mau Berbuat Baik Kepada Orang Lain Agar Lebih Mudah Untuk Berbuat Baik Maka Katakan Bahwa Bukan Orang Lain Yang Membutuhkan Kita Tapi Kita Yang Membutuhkan Pahala Kalau Kita Mau Nolong Orang Lain Biar Lebih Ringan Bukan Orang Lain Yang Membutuhkan Kita Tapi Kita Yang Butuh Pahala Begitu Pula Ketika Kita Melaksanakan Maksiat Ketika Kita Melaksanakan Kedoliman Dengan Lisan Lisan Kita Sesungguhnya Teman-teman Semua Dosa Itu Akan Kembali Kepada Kita Subhanallah Dan Hati-hati Yang Namanya Mendolimi Orang Lain Baik Itu Dengan Lisannya Maupun Dengan Perbuatannya Karena Sebelum Ia Diwafatkan Oleh Allah Maka Allah Akan Berikan Balasan Dari Perbuatan Yang Telah Ia Lakukan Kepada Orang Lain Walaupun Yang Membalas Bukan Orang Yang Didoliminya Tolong Kaida Ini Diperhatikan Begitu Pula Dengan Kebaikan Ketika Kita Menolong Orang Lain Belum Tentu Pertolongan Itu Akan Datang Dari Orang Yang Pernah Kita Tolong Bisa Jadi Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Kepada Kita Pertolongan Dimana Ketika Kita Mengalami Saat-saat Yang Genting Ketika Kita Menginginkan Sebuah Solusi Allah Datangkan Orang Lain Untuk Menolong Kita Dan Itu Ternyata Bagian Dari Balasan Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Berikan Kepada Kita Ketika Kita Menolong Orang Lain Apa Kata Rasulullah Sesungguhnya Pertolongan Allah Sesungguhnya Pertolongan Allah Datang Ketika Orang Lain Sedang Menolong Orang Lain Ketika Orang Lain Menolong Sama Hambanya Allah Begitu Pula Kejahatan Kejahatan Kedoliman Melampaui Batas Kepada Orang Lain Maka Semuanya Akan Dibayar Tunai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dunia Dan Termasuk Dari Dosa Yang Akan Disegerakan Untuk Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dunia Diantaranya Adalah Dosa Muku Kul Walidain Dosa Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Ya Di sini Tidak Disebutkan Tapi Itu Bagian Ada Hadisnya Jadi Kalau Kita Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Maka Allah Akan Jadikan Kita Mendapatkan Bakti Dari Anak Anak Kita Allah Jadikan Anak Anak Kita Itu Orang Orang Yang Berbakti Sebaliknya Ada Orang Orang Yang Dia Durhaka Kepada Kedua Orang Tuhanya Maka Allah Jadikan Anak 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 Kepadanya Wala Ngeri Banget Kalau Kita Lihat Ibu Ibu Sebuah Dosa Itu Memiliki Efek Yang Sangat Luar Biasa Maka Sejatinya Kita Tidak Mau Melakukan Dosa Bahkan Kalaupun Dosa Itu Punya Bau Ada Baunya Maka Kita Tidak Mau Dekat Dengan Orang Lain Tidak Mau Mendekati Kita Kenapa Karena Saking Banyaknya Dosa Yang Kita Lakukan Saya Kemarin Pernah Berjumpa Dengan Seseorang Alhamdulillah Sekarang Dia Sudah Bertobat Kepada Allah Jadi Ketika Itu Beliau Yang Mencerita Ke Saya Jadi Ketika Itu Beliau Diuji Oleh Allah Dengan Sakit Yang Sangat Parah Sampai Kalau Para Dokter Sudah Memponis Sebentar Lagi Tidak Lama Akan Meninggal Dunia Dan Ketika Itu Kata Beliau Saya Sampai Diuji Dengan Sakit Yang Parah Yang Seperti Ini Beliau Akhirnya Muhasabah Karena Lama Di Rumah Sakit Beliau Muhasabah Ya Allah Apa Sampai Diuji Sedemikian Rupa Beliau Diingatkan Oleh Allah Ternyata Kata Beliau Selama Ini Kalau Bicara Dengan Lisan Bicaranya Kasar Dan Itu Allah Beri Peringatan Itu Di Saat Beliau Sakit Maka Beliau Benar-benar Bertaubat Kepada Allah Meminta Ampun Kepada Allah Ya Allah Semoga Sakitnya Menjadi Penggugur Bagi Dosa-dosanya Dan Kata Beliau Beliau Cerita Ke Saya Ustazah Saya Waktu Di rumah Sakit Saya Benar-benar Minta Sama Allah Ya Allah Kalau Engkau Sembuhkan Aku Ya Allah Kalau Engkau Berikan Kesempatan Kepadaku Untuk Hidup Lagi Maksudnya Allah Sehatkan Kembali Masya Allah Siapa Yang Menyangka Ya Usia Seseorang Tidak Ada Yang Tahu Walaupun Dokter Sudah Memponis Berapa Bulan Lagi Akan Meninggal Dunia Kalau Allah Berkehendak Lain Maka Kun Faya Kun Dari Niat-niat Solihnya Itu Yang Allah Azza Wajalla Akhirnya Ijabat Doanya Jadi Kita Tidak Usah Takut Bu Kalau Pengen Bertaubat Ya Bertaubat Saja Kalau Kita Pengen Berubah Ya Berubah Kalau Kita Pengen Meminta Maaf Kepada Orang Lain Atas Kelakuan Kita Yang Mungkin Mendoliminya Baik Dari Lisan Maupun Perbuatan Mending Di Dunia Daripada Di Akhirat Ya Karena Orang-orang Yang Rugi Kata Rasulullah Sallam Adalah Kelak Akan Ada Orang-orang Yang Merugi Di Akhirat Nanti Para Sahabat Bertanya Rasulullah Siapa Orang Yang Merugi Sebenarnya Apa Kata Rasulullah Sallam Orang Yang Merugi Itu Adalah Orang Yang Di Dunia Sering Berbuat Kedoliman Sering Menyakiti Orang Lain Nanti Di Akhirat Diadili Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Ini Akan Memberikan Pahalanya Kepada Orang Yang Disakitinya Kepada Orang Yang Didolimi Terus Dibagi-bagi Jadi Solatnya Puasanya Zakatnya Hajinya Umrohnya Ketika Di Dunia Sudah Dikumpul-kumpul Nanti Di Akhirat Dibagi-bagi Kepada Orang Yang Dia Dulu Pernah Dolimi Di Dunia Kalau Dia Sudah Tidak Punya Pahala Di Akhirat Apakah Setelah Itu Sudah Cukup Ternyata Tidak Ada Orang Lain Yang Datang Ya Allah Dulu Saya Pernah Disakiti Oleh Fulana Ya Allah Saya Dulu Pernah Didolimi Oleh Fulana Allah Melihat Fulana Sudah Habis Pahalanya Maka Orang-orang Yang Pernah Didolimi Fulana Ini Pastinya Punya Dosa Dosanya Ditimpakan Kepada Fulana Dan Ini Adalah Orang-orang Yang Merugi Jadi Nasihat Untuk Diri Saya Teman-teman Mari Kita Banyak-banyak Bermuhasabah Mungkin Ada Dari Lisan-lisan Kita Yang Selama Ini Mendolimi Orang Lain Perbuatan Perbuatan Kita Yang Mendolimi Orang Lain Kalau Allah Ingatkan Kepada Kita Kemarin Kok Kamu Mendolimi Orang Lain Bersegera Untuk Minta Maaf Sebelum Adab Itu Didatangkan Oleh Allah Dan Yang Namanya Adab Itu Ngeri Banget Janganlah Kita Meminta Disegerakan Oleh Allah Tidak Ada Yang Kuat Dengan Adab Allah Tidak Ada Dan Allah itu Jikalau Allah Memberikan Petunjuk Hidayah Kepada Orang Yang Sudah Berbuat Maksiat Maka Itu Mudah Bagi Allah Jadi Teruslah Minta Kepada Allah Tolong Berikan Kepadaku Petunjuk Kalaulah Selama Ini Saya Pernah Mendolimi A Mendolimi B Mendolimi C Ya Allah Berikan Kepada Hamba Untuk Memperbaiki Diri Berikan Kepada Hamba Untuk Bisa Jadi Orang Yang Lebih Baik Masya Allah Ya Teman Teman Dan Ini Saya Kira Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kalau Ada Orang Yang Sebelum Meninggal Dunia Diberikan Kesempatan Untuk Bertobat Terlebih Dahulu Jadi Tadi Adabnya Diantaranya Allah Berikan Sakit Yang Sangat Luar Biasa Dan Alhamdulillah Beliau Sekarang Disehatkan Kembali Oleh Allah Dan Kata Beliau Teman Sakit Kemudian Disehatkan Masya Allah Apa Bu Yang Terjadi Itu Kayak Hidup Baru Lagi Beliau Sudah Tidak Kasar Lagi Beliau Sangat Mudah Untuk Menangis Beliau Baik Kepada Teman Temannya Masya Allah Baik Kemudian Yang Kedua Apa Yang Disegerakan Dosa Yang Disegerakan Balasannya Di Dunia Sebelum Diwafatkan Adalah Yang Ada Di Kitab Sahih Adabul Mufrad Yang Kedua Adalah Kati'at Rahim Apa Itu Kati'at Rahim Kati'at Rahim Ini Adalah Memutus Tali Silatur Rahmi Baik Coba Teman Teman Bisa Lihat Di Halaman 30 Dari 30 Halaman 30 Halaman 29 Juga Boleh Dari Halaman 29 Coba Ada Yang Mencatat Tidak Tahun Berapa Kita Di Halaman 29 Tahun Berapa Di Halaman 29 Atau 30 Kita Belajar Hadis Ini Di Tahun Berapa Kita Di Halaman 414 Hari Ini Halaman 29 Ini Tebalnya Seperti Ini Di Tempat Saya Ada Yang Ingat Tahun Berapa Kita Mulai Belajar Ada Sebelum Sebelum Covid Ada Yang Nemu Tenggal Tanggal Tanggal Atau Tahun Kita Mempelajari Halaman 29 Ini Tidak 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 Berapa Tahun Yang Lalu Tidak Tahun Yang Lalu Nah Ternyata Lima Tahun Yang Lalu Kita Pernah Belajar Dengan Bab Yang Sama Kan Disini Bab Menyambung Silaturrahmi Atau Bab Menyambung Silaturrahim Saya Izin Menyampaikan Gini Apa Perbedaannya Kitab Para Ulama Zaman Dahulu Dengan Kitab Para Ulama Zaman Sekarang Atau Biasa Kita Sebut Dengan Al Ulama Al Mutakaddimin Dan Al Ulama Al Mutaakhirin Ulama Al Mutaakhirin Dan Muta Kaddimin Muta Kaddimin Itu Ibu Ibu Sekelas Imam Bukhari Sekelas Ibn Al Qayyim Sekelas Syekhul Islam Ibn Taymiyah Itu Ulama Ulama Zaman Dahulu Ulama Ulama Zaman Sekarang Boleh Dicatat Misalnya Siapa Nanti Saya Jelaskan Juga Termasuk Bagaimana Mereka Menyusun Kitab Ulama Zaman Dahulu Itu Seperti Imam Bukhari Seperti Imam Muslim Seperti Ibn Majah Seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Imam Abu Hanifa Itu Ulama Ulama Zaman Dahulu Dan Ulama Ulama Zaman Dahulu Mereka Dalam Menulis Sebuah Kitab Biasanya Babnya Itu Belum Teratur Sedemikian Rupa Jadi Bisa Jadi Bab Yang Sudah Pernah Ditulis Sebelumnya Tertulis Lagi Kenapa Demikian Ibu Karena Biasanya Ulama Zaman Dahulu Kadang Mereka Menulis Kitab Itu Di Masa Mereka Sedang Melaksanakan Perjalanan Dalam Menuntut Ilmu Nulis Kitab Coba Kalau Kita Lagi Traveling Atau Lagi Jalan Jalan Apa Yang Kita Hasilkan Kitab Atau Apa Foto Katanya Pinter Jujur Itu Baik Foto Kenang-kenangannya Foto Kalau Zaman Dulu Kitab Sheikh Islam Ibn Taimiyah Beliau Pernah Dipenjara Dipenjara Bukan Karena Berbuat Jahat Bukan Karena Beliau Membela Kebenaran Dipenjarakan Beliau Oleh Para Penguasa Dipenjara Itu Beliau Menghasilkan Sebuah Karya Padahal Waktu Masuk Penjara Tidak Boleh Bawa Kitab Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau Juga Sama Pernah Dipenjara Dan Beliau Menghasilkan Sebuah Karya Jadi Ulama Ulama Zaman Dahulu Ketika Menulis Karya Itu Biasanya Mereka Menulis Dari Apa Yang Telah Mereka Hafalkan Bukan Dari Apa Yang Mereka Lihat Di Buku Dan Biasanya Mereka Ketika Menulis Banyak Kitab Kitab Itu Biasanya Mereka Tidak Lihat Lagi Kira Kira Ini Sudah Pernah Belum Judulnya Gitu Itulah Ciri Khas Ulama Mutak Dimin Terkadang Adanya Pengulangan Judul Yang Sama Tapi Ingat Tadi Apa Kaidahnya Di Setiap Apa Yang Allah Takdirkan Kepada Hambanya Pasti Ada Kebaikan Di Dalamnya Kalau Kita Dapati Kitab Kitab Ulama Mutak Dimin Yang Mana Mungkin Judulnya Akan Terulang Kembali Hikmahnya Apa Teman Hikmahnya Kita Bisa Memuroja Ke Bali Coba Kalau Boleh Saya Tanya Jujur Ibu Ibu Nutup Kitab Sohi Adabul Mufrad Dimana Menutup Kitab Sohi Adabul Mufrad Dimana Menutup Di Masjid Ali Alhidayah Baik Membuka Kembali Dimana Disini Laki Artinya Berarti Kitab Yang Besar Ini Kita Muroja Kecuali Kita Berada Di Masjid Alhidayah Dan Hikmahnya Tadi Kenapa Saya Katakan Di Halaman 29 Sebenarnya Kita Sudah Pernah Membahas Tentang Silaturahmi Tapi Ternyata Masya Allah Allah memberikan Kesempatan Kembali Kepada Kita Untuk Belajar Kembali Tentang Bab Silaturahmi Di Halaman 414 Dan Sudah 5 Tahun Kita Berjalan Berarti Ada Hikmah Di Balik Semua Itu Yaitu Muro Muraja Baik Ibu-ibu Yang Saya Cintaikan Allah Kalau Kita Membahas Masalah Silaturahmi Maka Ketahuilah Bahwa Silaturahmi Itu Berasal Dari Serapan Bahasa Arab Dari Dua Kata Silah Pakai Sod Silah Dan Ar-Rahim Silaturahim Ibu-ibu Bisa kan Nulisnya Ada Papan tulis Ibu-ibu Tulis Saja Sod Lam Takmar Butoh Silaturahim Silah Silaturahim Itu Berasal Dari Bahasa Arab Silah Dan Ar-Rahim Dan Silah Itu Artinya Menyambung Silah Silah Itu Menyambung Ibu-ibu Kalau Baca Quran Itu kan Biasanya Tulisan Sod Ada Coba Buka Quran Ada Tanda Waqaf Ada Sod Itu Artinya Apa Terus Nyambung Boleh Dilanjut Itu Artinya Artinya Silah Itu Menyambung Terus Lawan Kata Dari Silah Apa Ibu-ibu Putus Atau Kalau Kita Di Al-Quran Waqfun Berhenti Jadi Silah Itu Adalah Artinya Menyambung Lawan Katanya Kot Un Kot Un Itu Adalah Memutus Boleh Ditulis Biar Kita Paham Kan Selama Ini Kita Dengar Selaturahim Selaturahim Kalau Saya Tanya Mufarah Apa Arti Selaturahim Menyambung Definisi Secara Umum Biasa Kita Datang Ke Orang Tua Saturahim Kita Hanya Sebatas Itu Tahunya Masya Allah Baik Jadi Silah Itu Artinya Menyambung Lawan Katanya Kot Un Memutus Dan Ar-Rahim Itu Diambil Dari Kata Rahim Tahu Ibu-ibu Rahim Artinya Rahim Itu Orang Yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Dengan Kita Ya InsyaAllah Atau Ada Yang Menyebutkan Kalau Syah Ushaimin Menyebutkan Ar-Rahim Itu Adalah Mencakup Semua Orang Yang Memiliki Ikatan Rahim Dari Kalangan Karib Kerabat Dan Disatukan Oleh Nasab Tanpa Memandang Apakah Itu Mahram Ataupun Tidak Jadi Yang Penting Itu Satu Nasab Maka Dia Adalah Karib Kerabat Kan Ada Yang Satu Nasab Tapi Bukan Mahram Siapa Mereka Sepupu Itu Bukan Mahram Kita Jadi Bolehkah Kita Silaturahim Kepada Sepupu Kita Boleh Tapi Dengan Syarat Dan Ketentuan Berlaku Misalnya Kalau Kita Mau Silaturahim Kesepupu Kita Maka Kita Tidak Boleh Bersalam Salaman Karena Dia Bukan Mahram Kita Ingat Ya Ibu Sebutannya Adalah Mahram Bukan Muhrim Muhrim Itu Untuk Orang Yang Sedang Melaksanakan Umrah Atau Haji Maka Sebutannya Muhrim Tapi Mahram Adalah Orang Yang Dia Satu Nasab Dengan Kita Atau Ia Menjadi Mahram Karena Sebuah Pernikahan Atau Karena Adanya Sesusuan Dan Kemarin Baru Saya Bahas Di Masjid MPB Ya Muali Nah Itu Mahram Tau kan Ibu Kemarin Kita Bahas Apa Muali Masuk Kemahram Membahas Bahwa Apa Yang Tidak Batalkan Ibu Datang Itu Ternyata Sama Suami Kita Kalau Kita Sudah Wudu Kita Toel-toelan Sama Suami Tidak Batal Kan Kalau Dikita Kan Orang Kalau Sudah Wudu Tidak Boleh Salaman Sama Suaminya Tidak Boleh Tawal-tawalan Sama Suaminya Dikiranya Membatalkan Wudu Padahal Itu Tidak Membatalkan Wudu Baik Kemudian Ibu-ibu Yang saya Cintaikan Allah Silaturrahim Ini Subhanallah Ditegaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dibanyak Hadis InsyaAllah Tentang Keutamaan Silaturrahim InsyaAllah Diantaranya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mengatakan Kata Beliau Atau Sebelum Di hadis Kita Lihat Ini Dulu Aja Ayat Surah Boleh Dibuka Ibu-ibu Surah An-Nisa Ayat Satu Boleh Yang ada Al-Quran Silahkan Dibuka Jadi Kita Paham Surah An-Nisa Ayat Satu Boleh Dibuka Sudah Surah An-Nisa Ini Surat Keberapa Al-Fatiha Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa Ya Baik Saya Bacakan Ayatnya A'udhu Billahi Mina Shaitan Rajim Ada Ibrahim Yang baca Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannas Uttaku Rabbakum Alladhi Khalaq Min Nafsi Wahidah Wa Khalaq Minha Zawjaha Wa Batha Min Huma Rijalan Kathira Rijalan Kathira Wa Nisa Wa Attaqu Allah Alladhi Tas Alu Nabi Wa Al-Arham In In Allah Kana Alaykum Raqibah Masya Allah Bagus ya Ayatnya bagus banget ya Masya Allah Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Azza wa Jalla Yang telah menciptakan kita Ya Baik itu laki-laki maupun Perempuan Dan Disini Ada sebuah ayat Wa Ta'ala Wa Ta'ala Alladhi Tasa'aluna Bihi Wal-Arham Ini intinya Di garis bawah ini boleh Wa Ta'ala Alladhi Tasa'aluna Bihi Wal-Arham InsyaAllah Dan Peliharalah Hubungan Silaturrahmi Ya Dengan apa Kita bertakwa Kepada Allah Dengan Memelihara Hubungan Kekerabatan Jadi Silaturrahim Ini bagian Dari Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Jadi Janganlah kita Mengecilkan Sebuah Amal Salih Kalau Kata Syakus Sayamin Gini Kalau Kita itu Akan Menuju Ke sebuah Amal Salih Maka Sarana Untuk Menuju Kesana Itu Sebenarnya Sudah dihitung Pahala Contoh Ibu-ibu Ibu-ibu Orang tuanya Ada di mana Contoh Orang tuanya Mufara Yang saya tahu Ada di Semarang Dari Sini Beliau Mau Kesemarang Pasti Harus Mengeluarkan Uang Iya Enggak Ibu-ibu Untuk Masuk Tol Ya Untuk Bahan Bakarnya Untuk Macem-macem Nah Kata Syakus Sayamin Dihitung Pahala Itu Bukan Ketika Umu Farah Ketemu Dengan Ayahnya Beliau Di Semarang Bukan Dari situ Tapi Saldo Pahala Itu Naik Dari Mulai Umu Farah Berniat Sudah Mulai Dihitung Pahala Saldonya Sudah Naik Saldo Pahalanya Niat Nanti Insyaallah Sabtu ini Mau Silaturahim Ke Kepapah Yang mangilnya Kepapah Misalnya Itu sudah Dihitung Pahala Belum lagi Nanti Masyaallah Umu Farah Ajak suaminya Ajak Farah Itu juga Dapat Dapat Pahala Doble Tidak Hanya Satu Tapi Dua Dari Orang Yang Diajak Kemudian Mengeluarkan Uang Itu Juga Berpahala Belum Lagi Safarnya Kata Siang Usamin Itu Juga Pahala Jadi Masyaallah Ada Kaidah Di Dalam Kitab Usul Min Ilmu Usul Bahwa Segala Sesuatu Yang Akan Sampai Kesebuah Tujuan Maka Sarananya Dihitung Pahala Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Pahala Bersilaturahim Menyambungkan Tali Silaturahim Itu Sangat Luar Biasa Ibu Dihitung Dari Mulai Niat Kita Kalau Ternyata Kita Sudah Mulai Niat Nanti Hari Kamis Kita Niat Ya Allah Besok Kita Diwafatkan Sebelum Kita Jumpa Dengan Orang Tua Kita Maka Niat Kita Sudah Dihitung Dan Silaturahim Kita Sudah Dihitung Pahala Walaupun Kita Tidak Jumpa Dengan Hari Sabtu Di Dunia Jadi Coba Cek Masing-masing Siapa Kira-kira Keluarga Yang Selama Ini Belum Kita Kunjungi Dicek Kadang Banyak Teman-teman Saking Banyaknya Keluarga Kita Itu Dan Terbatasnya Waktu Yang Kita Miliki Terkadang Ada Apa Kelewat Oh ini Kok Kita Kok Gak Pernah Belum Pernah Selaturahim Kesana Apalagi Yang Jumlah Kakak Adiknya Itu Banyak Ibunya Punya Anak 12 Misalnya Itu kan Masya Allah Banyak Sekali Dan Yang Namanya Selaturahim Itu Ibu-ibu Masya Allah Di antara Keutamannya Adalah Bisa Memanjangkan Usia Jadi Siapa Yang Ingin Dipanjangkan Usianya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bersilaturahim Para Ulama Berbeda Pendapat Apa Yang Dimaksud Dengan Dipanjangkan Usia Ada Dua Pendapat Yang Sangat Masyur Yang Terkenal Pendapat Yang Pertama Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Usianya Barakah Jadi Usianya Tetap Segitu Tapi Allah Jadikan Waktunya Barakah Masya Allah Allah Jadikan Waktunya Barakah Yang Kedua Arti Dari Dipanjangkan Usia Itu Adalah Memang Allah Azza Wa Jalla Berikan Usia Tambahan Dari Doa Dari Perbuatan Yang Dia Lakukan Jadi Takdir Itu kan Nanti Ada Takdir Yang Sudah Tertulis Di Law Hil Mahfud Ada Takdir Yang Memang Dia Masih Bisa Dirubah Dengan Adanya Doa Dan Amal Solih Yang Ia Lakukan Dan Itu Semuanya Terjadi Kata Imam Ibn Al-Qayyim Jadi Ada Dua Bisa Yang Dimaksud Dengan Dipanjangkan Usia Allah Berikan Usia Tambahan Yang Dimaksud Dengan Dipanjangkan Usia Allah Berikan Kebarakaan Di Dalam Usianya Masya Allah Baik Kemudian Disini Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Beliau Mengatakan Bahwa Di Antara Keutamaan Silaturahim Termasuk Tadi Bertambahnya Usia Dipanjangkan Usia Yang Hakiki Atau Dipanjangkan Diberikan Kebarakahan Disebutkan Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dalam Majmu' Fatawa Ini Ada Kitabnya Syekhul Islam Teman-teman Namanya Majmu' Fatawa Beliau Menyebutkan Walajlu Ajlan Ajlan Muttlaq I'lamahu Allah Wajal Mukayan Wabihada Yatabayan Marnah Qawuluh Sallallahu Allah Wala Sallam Man Sarrahu An Yibsat Lahu Fiy Rizki Way Yunsah Lahu Fiy Ather Filyصل Rahimah Fain Allah Amar Al-Malak An Yaktub Lahu Ajlan Wa Kala In Wassal Rahimah Zadat Kada Wakada Wal Malak La Y Jadi Kata Syekhul Islam Allah Itu Menetapkan Seseorang Di usianya Sekian Dan Sekian Maka Kata Syekhul Islam Ketika Orang Tersebut Bersilatur Rahim Jadi Kan Ajal Tadi Ada Ajal Mutlak Ada Ajal Mukayyan Maka Yang Termasuk Yang Disebut Dengan Ajal Mutlak Di antaranya Adalah Ajal Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Kita Usianya Berapa Sudah Ditetapkan Oleh Allah Dan Ketika Misalnya Kata Syekhul Islam Ada Seseorang Yang Dia Bersilatur Rahim Maka Allah Berkata Kepada Malaikat Wahai Malaikat Aku Telah Menuliskan Kepada Hambaku Ajalnya 80 Tahun Tapi Karena Dia Bersilatur Rahim Tolong Ditambah Ya Masya Allah Zadat Zadat Itu Ditambah Jadi Ini Di antara Keutamaan Selaturahim Ya Ibu Orang Dipanjangkan Usianya Secara Hakiki Atau Diberikan Kebarakahan Dan Orang-orang Zaman Dahulu Itu Banyak Yang Usianya Panjang Panjang 100 Tahun 120 Tahun Faktornya Apa Iya Faktornya Apa Di antara Faktornya Karena Orang Zaman Dahulu Hobi Selaturahim Hobi Bersilaturahmi Walaupun Ada Beberapa Faktor Selain itu Misalnya Dari Makanan Dari Dari Pikiran Yawis Rapopo Itu kan Orang-orang Zaman Dahulu Tapi Ternyata Ada Di antara Hobi Orang Zaman Dahulu Itu Silaturahim Dan Termasuk Dari Ibu Mertua Saya Itu Yang Masya Allah Beliau Yang memberikan Pelajaran Sangat Berharga Kepada Kami Ya Dimanapun Kalian Berada Kalau ada Kesempatan Bersilaturahim Teman-teman Kami Paham Bahwa Ternyata Seorang Ibu Seorang Ayah Dia Harus Mendidik Anak-anaknya Untuk Menyambungkan Tali Silaturahim Kepada Karib Kerabatnya Karena Pendidikan Yang kita Berikan Kepada Anak-anak Kita Diantaranya Tadi Adalah Mengenalkan Ini adalah Nenek Ini adalah Kakek Ini adalah Paman Ini adalah Bule Ini adalah Bude Ini adalah Sepupumu Itu Merupakan Pesan Yang kita Sampaikan Dan Kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kalaulah Kita Sudah Meninggal Dunia Dan Anak-anak Kita Akan Melanjutkan Kembali Apa Yang Sudah Kita Ajarkan Maka Itu Pahala Untuk Kita Kita Punya Usia Kedua Jadi Bismillah Ada Project PR 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 Tulis Project Yang Punya Anak Di Pekan Ini Healing Healing Adalah Mengenalkan Anak-anak Kita Dengan Karib Kerabat Pekan Ini Nggak harus Kesemarang Ada di Jogja Dikenalkan Yang ada Nggak ada Nggak ada Sama sekali Karib Kerabat Subhanallah Sama sekali Nggak punya Berarti beliau Sebatang Karah Ya Kasian Sama suami Dan anak Ya Masya Allah Kalau saya Asli Jawa Barat Ya Alhamdulillah Suami Simbahnya Asli Gunung Kidul Jadi Masih ada Bule Masih ada Beberapa Karib Kerabat Masya Allah Sini ada Yang senasib Sama Mufara Cung Yang Nggak punya Karib Kerabat Di Jogja Ada Mbak Orang 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 Sumatera Barat Disini Sama Siapa Bu Sama Anak Masya Allah Nggak ada Siapapun Selain Anak Subhanallah Ini Kasian Ini kasian Perlu dikasihkan Orang Yang Karib Kerabat Jauh Masya Allah Minimal Walaupun Nggak bisa Ketemu Sama Karib Kerabat Yang jauh Minimal Sapa Dengan Telepon Itu sudah Bagian dari Silaturahim Jadi Project Teman Teman Pekan Ini Memberitahukan Kepada Anak Anak Kita Siapa Bulenya Siapa Pamannya Siapa Sepupunya Walaupun Nggak harus Langsung Datang Boleh Lewat Video Call Atau Telepon Dan Itu Bagian Dari Silaturahim Ya Allah Kita Punya Dua Pilihan Dalam Hidup Kita Punya Dua Pilihan Kita Mau Menanamkan Kebaikan Kebaikan Kepada Anak Kita Dan Itu Akan Menjadi Sodakah Jariah Atau Kita Menanamkan Keburukan Dan Itu Akan Menjadi Dosa Jariah Itu Pilihan Kita Kita Mau Yang Mana Kalau Kita Pengen Disayang Oleh Allah Maka Pilihan Kita Harusnya Kita Mendidik Anak Anak Kita Dengan Kebaikan Dan Itu Akan Menjadi Amal Jariah Sepeninggal Kita Sedih Rasanya Ketika Ada Seorang Anak Gadis Yang Sudah Kuliah Dia Berkata Kepada Saya Dilarang Oleh Ayah Saya Ayah Saya Tidak Ridho Kalau Saya Datang Ketempatnya Budhe Kenapa Mbak Karena Ayah Saya Dulu Pernah Punya Masalah Sama Budhe Urusan Warisan Anak Ini Bertanya Apakah Saya Boleh Ustazah Mendatangi Budhe Saya Boleh Karena Tidak Ada Ketaatan Kepada Makhluk Dalam Bermaksiat Kepada Allah Alhamdulillah Anaknya Berilmu Dia Ngaji Di Pogung Kalau Anaknya Enggak Berilmu Pasti Dia Nurut Kepada Orang Tuanya Enggak Boleh Datang Ke rumah Budhenya Maka Dia Selamanya Enggak Pernah Datang Dan Itu Akan Menjadi Dosa Jariah Bagi Kedua Orang Tuanya Jadi Hati-hati Teman-teman Yang Sudah Ngaji Yang Namanya Perintah Orang Tua Itu Di Antaranya Harus Kita Taati Selama Perintah Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Syariat Selama Perintah Tersebut Tidak Bermaksiat Kepada Allah Kalau Ada Seorang Dari Orang Tua Yang Memerintahkan Kepada Kemaksiatan Boleh Kita Tidak Menta Hatinya Dan Banyak Zaman Sekarang Itu Anak-anak Zaman Sekarang Yang Lebih Hobi Dengan Dunianya Sendiri Dibandingkan Untuk Datang Ke Karib Kerabat Apa Yang Mesti Kita Lakukan Kita Harus Tegas Kita Harus Punya Aturan Kadang Namanya Anak-anak Apalagi Sudah Mulai Menginjak Usia Usia SMA Anak-anak SMA Itu Sudah Sibuk Dengan Kegiatannya Masing-masing Entah Itu Kegiatan Sekolah Entah Itu Kegiatan Bersama Komunitasnya Entah Itu Kegiatan Bersama Kawannya Dan Banyak Anak-anak Sekarang Yang Tidak Kenal Siapa Saudaranya Jadi Mulai Sekarang Yuk Ibu Bismillah Kita Didik Anak-anak Kita Untuk Kita Kenalkan Lagi Dengan Saudara-saudaranya Untuk Kita Dekatkan Lagi Dengan Karib Kerabat Bayangkan Kalau Kita Sudah Meninggal Dunia Terbujur Kaku Di Kubur Anak Kita Masih Terus Menjalin Tali Silaturahim Dengan Karib Kerabat Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Maka Kita Dapat Aliran Pahalanya Banyak Tadi Pagi Saya Dikasih Kesempatan oleh Allah Diberi Kesempatan Allah Diajak Ibu Mertua Untuk Menjenguk Orang Sakit Habis Subud Tapi Tidak Apa Alhamdulillah Terus Ini Diantara Orang Tua Ada Yang Seperti Itu Terus Ibu Mertua Saya Tanya Budi Budi Tapi Bukan Saudara Bukan Teman-teman Beliau Budi Anaknya Mana Budi Mana Mbak Fulana Kata Budenya Aku Orawani Bangunin Dia Sholat Subuh Nanti Marah-marah Jadi Kasusnya Banyak Orang Tua Zaman Sekarang Justru Yang Takut Kepada Anak-anak Gak Mau Mengajak Anaknya Berkenalan Dengan Saudaranya Takut Anaknya Marah Dan Benarlah Apa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah Tidaklah Hari Kiamat Itu Terjadi Ibu-ibu Kecuali Merebaknya Anak-anak Yang Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Jadi Kita Ayo Bismillah Kita Ajak Anak-anak Kita Untuk Berkenalan Dengan Karib Kerabat Minimal Kalau Tidak Bisa Setahun Sekali Sebulan Sekali Kalau Tidak Bisa Sebulan Sekali Eh Gimana Salah Ya Kalau Bisa Sepekan Sekali Kalau Tidak Bisa Sepekan Sekali Sebulan Sekali Kalau Tidak Bisa Sebulan Sekali Setahun Sekali Dan Itu Sudah Batas Minimal Sudah Batas Maksimal Setahun Sekali Masya Allah Dan Ini Bagian Dari Kebaikan Yang Kita Tanamkan Baik Yang Kedua Keutamaan Dalam Beslatur Rahim Adalah Meluaskan Rizki Ibu Orang Islam Harusnya Bisa Berpikir Cerdas Dalam Masalah Rizki Rasulullah Sallallahu 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 Sudah Memberikan Kunci Kuncinya Kita Tinggal Ikuti Aja Aturannya Kalau Pengen Diluaskan Rizki Kita Di Dunia Kita Ikuti Aturannya Apa Aturannya Bersyukur Kepada Allah Setiap Orang Yang Bersyukur Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Allah Tambah Rizkinya Gitu Enggak Gitu Aturan Yang Kedua Kalau Bangun Pagi Jangan Yang Keinget Dunia Ingatlah Akhirat Karena Barang Siapa Yang Dia Bangun Dari Tidur Keinget Dunia Maka Allah Akan Jauhkan Dunia Tersebut Allah Akan Cerai Berikan Dunianya Tapi Barang Siapa Yang Dia Bangun Dari Tidur Yang Teringat Adalah Program Program Akhiratnya Maka Allah Akan Datangkan Dunia Ini Harusnya Kita Paham Jadi Bangun Tidur Itu Yang Kita Laksanakan Yang Kita Perbuat Bukan Untuk Mengejar Dunia Dulu Tapi Kita Kejar Akhirat Dulu Maka Dunia Akan Didatangkan Oleh Allah Kunci Yang Ketiga Dunia Jangan Dikejar Semakin Dikejar Kata Imam Ibn Al-Qayyim Dunia Itu Kaya Bayangan Semakin Dikejar Dia Semakin Menjauh Tapi Kalau Kita Balik Bayangan Itu Akan Mengikuti Kita Butuh Dunia Tapi Jangan Jadikan Dunia Itu Segalanya Maka Rasulullah S.A.W. Berdoa Kepada Allah Allah Ya Allah Jangan Jadikan Obsesiku Itu Mengejar Dunia Dan Jangan Jadikan Tujuan Utama Jangan Tujuan Kita Bangun Dari Tidur Adalah Berdoa Kepada Allah Bersyukur Kepada Allah Dengan Melaksanakan Salat Membaca Al-Quran Berdikir Bertawbat Beristighfar Nanti Allah Akan Datangkan Dunia Itu Dan Di Antara Kunci Yang Rasulullah S.A.W. Berikan Siapa Yang Pengen Diluaskan Rizkinya Siapa Yang Pengen Dibanyakin Dunianya Bersilaturrahim Itu kan Kuncinya Jadi Tidak ada Ceritanya Orang Di dunia Yang Dia Gemar Bersilaturrahim Kemudian Allah Tidak Cukupkan Rizkinya Tidak Ada Yang Namanya Cukup Atau Tidak Itu Relatif Orang Yang Mungkin Kita Melihat Banyak Harta Belum Tentu Dia Cukup Orang Yang Kita Lihat Pas Pasan Bisa Jadi Dia Cukup Jadi Kalau Kita Pengen Dicukupkan Oleh Allah Rizki Kita Diluaskan Rizkinya Maka Di antara Jalan Yang Harus Kita Tunaikan Adalah Bersilatur Rahim Atau Bersilatur Rahmi Masya Kami Ada Beberapa Keluarga Kalau Mau Ke Arah Ibu Jadi Gini Kalau Kita Mau Ke Sebuah Tempat Coba Dihitung Dulu Kira-kira Kita Mau Lewatin Tempat Mana Aja Kalau Kami Kebiasa Misalnya Saya Ada Ibu Saya Di Jawa Barat Sebelum Ke Jawa Barat Kita Lewatin Mana Dulu Nih Lewatin Jawa Tengah Kalau Dari Tol Arah Jawa Barat Ke Jawa Tengah Dulu Di Pekalongan Ada Saudara Turun Dulu Dimana Lagi Ada Saudara Turun Dulu Itu Masya Allah Teman-teman Terkadang Silaturrahim Yang sudah Lama Tidak Terjalin Terus Kita Gabungkan Kembali Atau Kita Hubungkan Kembali Maka Itu Pahalanya Jauh Lebih Besar Orang Yang Menghubungkan Kembali Tali Silaturrahim Itu Dihadapan Allah Lebih Mulia Orang Yang Menyapa Duluan Dengan Silaturrahim Yang sudah Terputus Maka Dia Pahalanya Lebih Banyak Yang ada Kakak Beradik Sudah Lama Tidak Tegur Sapa Maka Yang Lebih Mulia Dihadapan Allah Adalah Orang Yang Pertama Kali Dia Menyapa Biasanya Banyak Orang Tidak Menyapa Duluan Faktornya Gengsi Ego Dan Ego Itu Bagian Dari Tahapan Tahapan Syaitan Mengganggu Anak Kedepankan Ego Jangan Kedepankan Gengsi Karena Gengsi Tidak Akan Kita Bawa Mati Jadi Bismillah Kita Minta Kepada Allah Agar Allah Lembutkan Hati Hati Kita Baik Kemudian Disini Syekhul Islam Menyebutkan Bahwa Subhanallah Di antara Kata Beliau Dalam Kitab Majmuh Fatawa Di antara Yang Bisa Menyebabkan Keburukan Datang Kepada Seseorang Jadi Keburukan Yang Allah Datangkan Di dunia Ini Di antaranya Adalah Penyebabnya Adalah Karena Dia Memutuskan Tali Silaturahim Kita Kan Tidak Mau Ya Ibu Ibu Di dunia Kita Pengen Yang datang Kebaikan Tidak Mau Keburukan Jadi Kalau Kita Tidak Mau Kita Mengalami Sebuah Keburukan Maka Di antaranya Jangan Putuskan Tali Silaturahim Bahkan Rasulullah Mengatakan Bahwa Tidak Ada Amal Ibadah Yang Dia Akhirnya Tidak Diterima Di Sisi Allah Ya Kecuali Dia Adalah Orang-orang Yang Memutuskan Hubungan Silaturahim Rasulullah Mengatakan Sungguhnya Amal Ibadah Manusia Diperlihatkan Setiap Hari Kamis Hari Ini Amal Soli Kita Diperlihatkan Kepada Allah Dan Amal Soli Seorang Hambat Tidak Diterima Di Sisi Allah Di antara Penyebabnya Adalah Karena Dia Memutuskan Tali Silaturahim Kita Pengen Ibu Amal Soli Kita Diterima Di Sisi Allah Pengen Maka Bagi Orang Yang Memutus Tali Silaturahim Hendaklah Dia Kembali Kepada Kerabatnya Jangan Putuskan Hubungan Tali Silaturahim Walaupun Itu Sudah Beda Agama Kadang Ada Orang Tua Dan Anak Beda Agama Tetap Kita Boleh Menghubungkan Tali Silaturahim Karena Ibu Ayah Itu Punya Tali Kekera Batan Dan Anak Yang Dia Masih Memiliki Orang Tua Yang Belum Masuk Islam Ia Pun Diperintahkan Untuk Berbuat Baik Ya Masya Allah Baik Dan Subhanallah Ini Ada Bagus Faidah Dari Ibn Al-Qayyim Barang Siapa Ya Orang Tua Yang Dia Senantiasa Melestarikan Silaturahim Maka Allah Jadikan Anak Anak Dia Dia Bisa Kalau Kita Hobinya Melestarikan Silaturahim Maka Allah Jadikan Anak Anak Kita Nanti Ikut Melestarikan Silaturahim Dan Sebaliknya Ibu Kalau Kita Ternyata Menjadi Orang Tua Yang Hobinya Memutus Tali Silaturahim Maka Secara Tidak Sadar Anak Kita Pun Tidak Dikenalkan Dengan Saudara Maka Secara Tidak Sadar Anak Anak Kita Pun Tidak Hobi Untuk Menjalin Tali Silaturahim Subhanallah Jadi Kita Mulai Kembali Kepada Kebaikan Yuk Kita Bersama Sama Ibu Hilangkan Yang Namanya Ego Hilangkan Yang Namanya Keburukan Karena Itu Semuanya Akan Menimbulkan Efek Yang Sangat Luar Biasa Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Insya Allah Tadi Payarnya Kepada Karib Kerabat Baik Melalui Telefon Atau Datang Langsung Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Dan Semoga Allah Jadikan Apa Yang Kita Lakukan Projek Untuk Anak Anak Itu Menjadi Sebuah Kebaikan Yang Sangat Lama Yang Nanti Kita Akan Rasakan Pesan Saya Ibu Anak Anak Jaman Sekarang Yang Menjadi Fokus Kita Bukan Hanya Akademik Kita Didik Anak Anak Kita Untuk Menjadi Orang Baik Kita Didik Anak Anak Kita Untuk Memiliki Akhlak Yang Baik Karena Yang Namanya Pengetahuan Itu Bisa Dicari Lewat Google Tapi Yang Namanya Adab Yang Namanya Kebaikan Itu Tidak Bisa Dicari Lewat Google Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah